Pemirsa tingkat kemiskinan Indonesia per September 2017 merupakan yang terendah sejak tahun 2011. Seperti apa datanya? Rekan Kevin Egan akan memaparkan informasinya untuk Anda. Silahkan Egan. Anda terima kasih pemirsa selama 3 tahun pemerintahan Joko UJK tingkat pengangguran dan kemiskinan turun meski pertumbuhan ekonomi masih ada di kisaran 5%. Seperti apa datanya? Kita simak bersama data berikut ini. Kita lihat ini adalah tingkat pengangguran dan kemiskinan dari tahun 2014 hingga 2017. Kita lihat pada tahun 2014 pengangguran sebesar 10,96 persen kemudian meningkat menjadi 11,13 persen pada tahun 2015 menurun 10,7 persen kemudian pada tahun 2017 menurun lagi 10,12 persen. Kita lihat di angka kemiskinan sendiri tahun 2014 sebesar 5,944 persen, tahun 2015 6,178 persen, tahun 2016 5,61 persen, tahun 2017 sebesar 5,5 persen. Sementara itu data dari BPS menunjukkan jumlah penduduk miskin terendah berada di DKI Jakarta meski demikian presentasi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan meningkat tipis dari periode sebelumnya. Nah mari kita simak 5 provinsi dengan angka kemiskinan terendah. Ya kita lihat provinsi dengan angka kemiskinan terendah, DKI Jakarta 3,78 persen, Bali 4,14 persen, Kalsel 4,7 persen, Kalteng 5,26 persen, Bangka Belitung 5,3 persen. Nah data dari BPS juga menunjukkan Papua adalah provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi, akses yang sulit mempengaruhi angka kemiskinan di Papua. Nah kita simak data berikut ini. Ini adalah 5 provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi. Yang pertama adalah Papua dengan angka 27,76 persen, Papua Barat 23,12 persen, NTT 21,38 persen, Maluku 18,29 persen, Korontalo 17,14 persen. Saya kembalikan ke Anda dulu, Andra. Ya Egan, terima kasih atas informasinya. Ya tadi disampaikan Menteri PPN bahwa indeks kedalaman dan keparahan yang mengukur tingkat kemiskinan malah naik. Nah apakah Anda memiliki datanya, Egan? Andra dan pemirsa benar sekali data dari BPS menunjukkan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan per September 2017 menunjukkan kenaikan meski tipis. Nah kita simak data berikut ini. Ini adalah indeks kemiskinan dari tahun 2014 hingga September 2017. Data terakhir kita lihat dari tahun 2014 kedalamannya dari 1,75 meningkat 1,84, sempat menurun 1,74 namun kemudian kembali meningkat 1,79. Sedangkan di angka keparahan dari 0,44 di tahun 2014 meningkat di tahun 2015 sebesar 0,51, pada tahun 2016 menurun 0,44, namun kemudian meningkat tipis di tahun 2017, tepatnya di bulan September sebesar 0,46. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Anda, Andra. Baik, terima kasih Egan atas informasinya dan pemirsa kami akan segera kembali usai cedap berikut ini.